Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Saya akan membuat Bukan akan membuat Tapi sudah membuat Rangkaian Robot Land Tracer Pencari Bukan pencari cahaya Land Tracer mengikuti garis Disini Rangkaian Land Tracer disini itu Terdiri Dari beberapa komponen Disini saya sudah Merangkainya Ada Baterai, Resistor LDR Ataupun Fotodioda Ini bisa DR atau fotodioda Karena di Proteus tidak ada Fotodioda yang aktif Atau bisa disimulasikan Jadi saya menggunakan LDR Terus diode Motor Transistor Dan Potensio Disini R1 dan D1 Hanya sebagai indikator Jika Baterai Terhubung Jika ada Baterai Terhubung Jika ada Baterai D1 Turing Akan menyala Menandakan Powernya On Sedangkan Disini Saya menggunakan Transistor BD139 Tipe End Channel LDR Jadi ketika Cahaya Cahaya Lampu Mendekat Ada Cahaya Lampu Atau Pantulan Cahaya Lampu Di LED Maka dia Resistansinya Akan mengecil Karena resistansi Mengecil Sehingga Transistor BD139 Akan terpicu Dan Memutar Motor Untuk Maju Jika Cahaya Tidak Ada Nilai R Dari LDR Maupun Vototransistor Itu akan Besar Sehingga Tidak Ada Harus Yang Mengalir Ke Transistor Sehingga Motor Tidak Akan Berputar Sama Hal Yang Motor Beserta Sensor Yang Ada Di Bawah Nya Juga Seperti Itu Saya Akan Zoom Biar Lebih Jelas Seperti Ini Saya Akan Run Seperti Yang Saya Sudah Bilang Tadi Bawasanya R1 Dan D1 Sebagai Indikator Kalau Daya Sudah Terhubung Dari Dari Batere Sudah Jika Di Ada Cahaya Lampu Ada Pantulan Karena Lentraser Itu Tracknya Biasanya Berwarna Berwarna Hitam Hitam Atau Putih Jadi Kalau Warna Putih Memantulkan Sedangkan Hitam Tidak Memantulkan Jadi Ini Yang Tengah Garis Yang Mengikuti Garis Warna Hitam Maupun Putih Tergantung Track Yang Disediakan Untuk Yang Dibikin Saya Ini Jika Apa Robot Ini Akan Mengikuti Garis Yang Berwarna Putih Buktinya Kalau Warna Putih Jika LED Sensor Terpicu Ada Pantulan Dari LED Nilai Resistansi Dari Sensor Akan Mengecil Sehingga Arus Akan Mengalir Ke Basis Transistor Sehingga Motor Akan Berputar Seperti Ini Motor Kanan Jika Tidak Ada Cahaya Motor Tidak Akan Berputar Gunanya Potensio Di Sini Untuk Menyetting Sensitifitas Sensitifitas Dari Transistor Tersebut Jadi Seberapa Sensitifnya Sensor Ter Apa Transistor Terhadap Arus Dari Sensor Jadi Disini Bisa Digeser Kalau R Nya Saya Besarkan Disini Maka Motor Akan Belum Jika Saya Kecilkan Motor Akan Berputar Cepat Walaupun Cahaya Dari Sensor Tidak Maksimal Belum Mentok Belum Maksimal Belum Seperti Ini Terus Terus Yang Yang Dibawah Juga Seperti Itu Jika Saya Dekatkan Maka Akan Berputar Sensibilitas Dari Sini Seperti Maksudnya Cut Cut Off Untuk Menangani Tegangan Balik Dari Motor Untuk Lebih Jelasnya Bisa Dibaca Di Buku Elektronika Ataupun Video Sebelumnya Tentang Draper Motor Dan Untuk R2 Atau R3 Disini Digunakan Untuk Pulldown Pulldown Disini Untuk Memastikan Kaki Basis Berada Pada Kondisi Nol Atau Netral Disini Sehingga Basis Tidak Tristed Atau Ngambang Sudah Sudah Saya jelaskan Semuanya Perkomponen Gunanya Apa Jadi Jika Tidak Cahaya Maka Motor Akan Diam Sensor Ini Tidak Terpicu Maka Motor Yang Ini Akan Berputar Jadi Robot Akan Seumpama Dia akan Belok Kiri Jika Ini Tidak Terpicu Sensor Yang Di atas Terpicu Bawah Terpicu Maka Dia akan Belok Kanan Seumpama Seperti Itu Ini Kalau Diaplikasikan Di Nyatanya Di Nggak Pak Langsung Kita Buat Ini Sudah Benar Tidak Perlu Modifikasi Lagi Di Rangkaian Ini Kalau Emang Harus Dimodifikasi Terserah Kalian Yang Ingin Buat Di Rangkaian Ini Sudah Saya Buat Dinyatanya Saya Sudah Buat Cuma Sama Saya Tidak Divideokan Ya Mungkin Sekian Untuk Cara Membuat Robot Land Tracer Di Simulasi Land Tracer Atau Pencari Cahaya Di Proteus Menggunakan Simulasi Proteus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak